Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada, ketemu lagi bareng gue Cacung di channel Sebatang Pohon. Di video kali ini gue kedatangan satu buah paket yang datang dari jamtangan.com atau Makhoj. Ini adalah toko favorit gue setiap kali gue beli jamtangan, pasti belinya di jamtangan.com. Oke mau tau apa isi di dalamnya, kita langsung unboxing aja yuk! Dan ini dia isi dari paket gue, yaitu satu buah jamtangan Casio seharga Rp. 400.000an. Dan ini adalah kartu garansinya dari Makhoj. Kita lihat jamtangannya yang gue beli, yaitu Casio harga Rp. 400.000an. 1, 2, 3. Ini adalah seri Casio MTP1335. Nah ini dia jamtangannya. Terima kasih telah menonton! Dan inilah yang akan kalian dapatkan ketika kalian beli jamtangan Casio MTP1335 ini di Makhoj. Yang pertama kalian bakalan dapetin unit jamtangan Casio MTP1335 yang asli original. Kemudian ada hangtakenya juga. Terus kalian akan dapet box kaleng Casio seperti ini. Terus ada juga Casio Analog, ini adalah Casio Modul ya, petunjuk penggunaan, setting, dan segala macem. Terus ada juga ini waranti card, ini garansi internasional yang di dalamnya terdapat berbagai macam bahasa. Terus yang terakhir kalian bakalan dapet kartu garansi dari Makhoj. Kesan pertama pas gue lihat jamtangan ini adalah, ini jamtangan dengan model klasik yang desainnya cukup simple. Pada dialnya hanya ada fitur day and death yang berada di jam 3, ada logo Brain Casio yang tepat berada di jam 12, dan ada keterangan water resistant 50 meter yang berada tepat di atas jam 6. Marker yang hanya berupa balok-balok panjang tanpa angka, serta jarum jam yang berbentuk sword atau pedang, membuat jam tangan ini semakin terlihat klasik namun tetap berkelas. Untuk spesifikasi dari Casio MTP1335 ini, memiliki diameter sebesar 37,8 mm, kemudian memiliki ketebalan 9,7 mm, dan look wide-nya sendiri sekitar 19,6 mm atau sekitar 20 mm. Kemudian untuk beratnya, beratnya hanya sekitar 103,8 gram, itu pun sudah termasuk strap bracelet-nya guys. Untuk case material dari jam tangan Casio MTP1335 ini, menggunakan bahan stainless steel, begitu juga dengan strap bawaannya yang berbahan stainless steel. Untuk glass materialnya, atau kacanya sendiri, sudah menggunakan mineral kristal, yang pastinya lebih tahan gores dan lebih jernih, bila dibandingkan dengan kaca resin biasa. Kemudian untuk klasnya, ini menggunakan folding klas, jadi belum ada pengaman dual button push, jadi tinggal dicongkel aja kayak gini, dan ketika memasang tinggal ditekan aja. Jam tangan Casio MTP1335 ini memiliki beberapa fitur, diantaranya, fitur day and date atau fitur penunjuk hari dan tanggal, Kemudian fitur water resistant 50 meter, yang sudah pasti jam tangan ini aman untuk dipakai berenang. Kemudian jam tangan ini juga sudah dibekali dengan fitur luminous, yang terletak di hands atau jarum jam dan jarum menitnya. Kita akan lihat seberapa terang fitur luminousnya. Kita akan matikan lampunya. Seperti yang kalian bisa lihat, fitur luminousnya cukup terang. Walaupun ini bukan yang paling terang, tapi menurut gue, ini adalah fitur luminous yang terbaik di kelas harga Rp 400.000. Dan pada akhirnya, gue harus ngasih alasan kenapa jam tangan Casio MTP1335 ini layak untuk dibeli. Yang pertama, dengan harga yang cuma Rp 400.000, kalian bisa dapat jam tangan merek Casio yang pastinya nggak malu-maluin buat dipakai. Nah, yang kedua, adanya fitur water resistant 5 ATM atau 50 meter, yang pastinya jam tangan ini mampu menemani aktivitas kalian dalam segala kondisi, termasuk saat harus menerjang hujan atau bahkan harus terjun ke dalam kolam renang. Yang ketiga, jam tangan ini sudah disenjatai dengan japan movement. Sudah pasti, jam tangan ini memiliki kualitas ketahanan dan akurasi yang baik. Didukung dengan baterai tipe SR626SW yang mampu bertahan hingga 2 tahun, semakin melengkapi ketangguhan dari jam tangan Casio MTP1335 ini. So, buat kalian yang lagi cari-cari jam tangan dengan budget sekitar Rp 400.000, Casio MTP1335 ini menjadi jam tangan yang sangat recommended buat kalian. Oke, gue rasa cukup sekian dulu video dari gue. Silahkan klik tombol like-nya kalau kalian suka sama video ini, dan dislike aja kalau kalian nggak suka. Oke, terima kasih. Gue Cacung. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax